Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Bertemu lagi bersama channel Alur Info Pada kesempatan video kali ini Yaitu kita akan membahas Yaitu Alur cerita Miran akan Lompat bunuh diri Seperti kita ketahui Karakter utama dalam Hercai Dipintangi oleh Fakir Adinobu Sebagai Miran Aslanbe Dan Ebru Sahin Sebagai Rayan Sadoglu Sementara para pengoran Pendukung serial tur ini Di antaranya ada Gultin Santri Chiyoglu atau Sultan Aslanbe Dan Serhat Guntumluir atau Hadar Sadoglu Dan masih banyak yang lainnya Oke kali ini kita langsung Aja ke Alur ceritanya Oke seperti kita ketahui ya Pada tanggal 22 Januari 2021 Yaitu pada episode sebelumnya Dicertakan Miran membawa Nenek Soekran ke kuburan Dilsah Di makam ibunya tersebut Miran bertemu dengan Hadar Ayah raya tersebut memberikan surat Yang ditulis Dilsah Untuk meminta bantuan Setelah menyerahkan surat itu Hadar mengumumkan pada keluarganya Bahwa Bersa dengan Aziz telah berakhir Aku sudah tunjukkan surat dari Dilsah Kepada Miran Sementara itu Hadar mengatakan pada Yaren Bagaimana kamu bisa menjumumkan surat itu Dan membahayakan keluarga mu sendiri Di keluarga Aslan B Firat bertanya pada Esma Taukah kau tentang hubungan Hadar dan Dilsah Mendengar pertanyaan Firat tersebut Esma terkejut Namun ia mengatakan fakta yang sebenarnya Firat yang baru saja mengetahui kebenaran tentang jati dirinya Shock dan berniat untuk mengakhiri hidupnya Ia mencoba berpikir Dengan menenangkan diri di sebuah ayunan di utung bukit Setelah menimbang-nimbang berbagai kejadian yang menghantamnya akhir-akhir ini Miran berdiri dari ayunan berjalan ke ujung Melihat pemandangan penghukuman warga di kejuan Tak lama kemudian Ia menunduk ke bawah Dan terlihat jurang Jerjal yang dipenuhi dengan bebatuan Satu kakinya bergerak Akan melompat Namun tiba-tiba sebuah tangan menariknya Keduanya saling menetap Kemudian suasana menegang dan berubah jadi haru Nah Miran hampir melompat dari jurang Yang ada di depan ayunan tersebut Namun tiba-tiba Rayan datang dan menghiburnya Nah kemudian Miran mendatangi Azizeh dengan membawa surat Dan menuntut neneknya untuk mengatakan yang sebenarnya Di sisi lain Sultan mengatakan pada Miran Surat itu nyata Ayahmu membuat ibumu menderita Hanif masih menyimpan dendam pada Azizeh saling bertemu Miran dan Rayan melihat pertemuan Melan tersebut Miran masih berjuang untuk menerima kebenaran yang tertulis di surat Namun melihat situasi yang semakin runyah membuatnya tidak dapat mengabaikan kebenaran tersebut Dia memutuskan untuk menghadapi neneknya Meski hati kecilnya menentang Di sisi lain Azizeh mencoba menyusun permainan baru Untuk keluar dari keadaan yang tidak bisa dikendalikan Sementara itu Guncangan yang dikerima Miran membuatnya tidak percaya lagi dengan Azizeh Sultan yang memiliki kepentingan tidak ingin membiarkan keadaan yang kurang menguntungkan Baginya terus berlanjut Dia mencoba mengiring Miran dalam situasi yang membingungkan dan mengisi celah yang tidak dapat diisi oleh Azizeh Hal ini juga membuat Azizeh dalam keadaan sulit Nah itulah alur cerita Miran akan lompat bunuh diri Dimana menurut teman-teman Oke silahkan komen di bawah ini ya Apakah ada episode yang lebih menyedihkan lagi menurut teman-teman Kalau ada teman-teman langsung ada komen di bawah komentar ini Oke mudah-mudahan dengan adanya video ini Teman-teman semuanya bisa menghibur dan bisa menemani teman-teman waktu rebahan Ataupun lagi santai-santai Oke mungkin cukup setian dulu pada kesempatan pertemuan kita kali ini Sampai ketemu di sinopsi selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Jika teman-teman tidak ketinggalan info-info selanjutnya Oke mungkin cukup setian kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton